Preview Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Biar Pratama Saab Judit SH Arbiopratama Yang merupakan Biroh Hukum Peking Persib Club Di sini saya akan memberikan klarifikasi secara jelas dan tegas Mengingat banyaknya pemberitaan yang menyudutkan Bobotok Khususnya kepada komunitas elemen supporter Persib Bandung Baik terkait masalah tiketing dan juga terkait permasalahan Adanya pertandingan Persib melawan Persija Terkait kedatangan The Jackmania Antara lain pemberitaan di Detikom Yang menyebutkan bahwa gagasan manajemen Terkait The Jackmania ditolak oleh Bobotok Saya perlu garis bawahi Itu tidak seperti itu Yang sebenarnya adalah Pada tanggal 20 September tahun 2022 Kita diundang rapat koordinasi Oleh pihak kepolisian Oleh Kapolres Tabes Bandung Yang hadir itu adalah seluruh elemen komunitas supporter Persib Bandung Ada Peking Bomber Debum Ultras Kasual Selanjutnya juga ada pihak dari manajemen Persib Bandung Yang diwakili oleh Pak Teddy Cahyono dan juga Pak Abram Ada juga dari Pempot Bandung Yaitu dari Kadispora Beserta para kabin Dan juga unsur lainnya Baik dari TNI BPBD Damkar Dan juga Disum Disini kami terus terang Bingung ini Terkait pemberitaan yang banyak membenturkan Bobotok dengan Bobotok lagi juga Juga membenturkan dengan Pemkot Dan membenturkan dengan pihak keamanan Padahal Kenyataannya tidak seperti itu Di tanggal 20 September 2022 Kami baru tahu Bahwa akan ada kedatangan Pengurus The Jackmania sejumlah 28 orang Rencananya itu yang diukafat oleh Pak Teddy Cahyono Pak Teddy Cahyono mengatakan Rencananya akan ada ke pengurusan dari Jackmania Dengan jumlah total 28 orang Sontak kami kaget Karena kami dari unsur elemen supporter Persib Bandung Tidak pernah diajak komunikasi sebelumnya Kami baru tahu itu saat rapat koordinasi Lalu kami memahami Alasan penolakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Yaitu faktor keamanan Jadi bukan pernyataan dari Bobotok Bukan Justru saya yang mewakili para elemen itu Yang berbicara langsung Silahkan mungkin ada videonya disana Mengutarakan Bukan berarti kita menolak damai Tapi jangan sampai Damai ini Hanya sekedar ajang ceremonial Kita juga tidak mau Ada korban lagi Nanti kalau misalnya tiba-tiba The Jackmania datang Tanpa ada koordinasi dan komunikasi Dengan pihak supporter Ada korban Nanti siapa yang disalahkan? Kita lagi kan? Saya juga bingung ini Pernyataan manajemen di media ini Kok menyudutkan Bobotok ini? Maksudnya apa? Kalau kita diajak bicara sebelumnya Mungkin kita akan step by step Memberikan pencerahan Sosialisasi kepada guest route Masing-masing arus bawah Baik korwil-korwil Baik distrik-distrik Jadi jangan sampai Apa? Mendiskriminasi Atau Wah Bobotok ini begini Kan Dijelas di Rakor Juga ada pembicaraannya Dan disana Di Rakor itu Kita lebih arahnya Keteknis pertandingan Dan terkait tiketing Jadi Sontak Tidak ada pembahasan Terkait kedatangan The Jackmania datang ke Bandung Kita kaget baru tahu Pada saat itu Dan itu langsung Ditolak oleh pihak keamanan Oleh pihak kepolisian Dengan alasan yang sangat logis Yaitu adalah Faktor keamanan Jadi waktu itu Dari picking Bomber The boom Kasual Ultras Tidak menyatakan apa-apa kok Kita lebih fokusnya itu Ke arah pembendahan rumah sendiri Dikarenakan kita Sebagai elemen Bobotok Serasa menjadi tamu Di daerah sendiri Terus juga Masalah ticketing Ini digoreng Masalah Yang diprogresif Selalu kita Bobotok Jangan selalu Dikambing hitamkan Bobotok Jangan selalu Dianggap Biang keributan Biang masalah Kita gak terima Kita terluka Kalau dituduh Seperti ini Harusnya Antara klub Dengan sporter ini Saling berdampingan Jangan dibentur-benturkan Saya klarifikasi Disini nih Saya berani bertahun-jawab Kalau pembicaraan ini Saya hoax silahkan Saya tuntut secara prosedur hukum Atau saya akan balik somasi Kepada pihak-pihak yang Membenturkan ini Karena Terus terang Kita ini supporter Supporter ini Berbicara apa adanya Mendukung Persib Dengan hati nurani Kita ini bukan Masa atau organisasi politik Yang bisa dikendalikan Tugas supporter itu Mendukung klub kesayangannya Datang ke stadion Tapi tolong kita Diprioritaskan juga dong Karena kita juga Sebagai konsumen Jangan Nanti sebaliknya Kita dibuat Dibentur-benturkan Seolah kita itu Melanggar regulasi Lah apalah Gak seperti itu Kita segala apapun Secara rasional Ditempuh Tapi ini lagi-lagi Disudutkan Masalah tiket ini Gak akan saya luruskan Kita Bukan mengemis Meminta jatah gratis Kepada manajemen Bukan Tapi kita itu Ingin ada sistem yang bagus Supaya regulasinya Tidak rumit Karena terus terang Yang rumit ini Di Bandung saja Gak seperti di kota-kota lain Kita ini supporter Tuan rumah Tapi seperti tamu Kita itu Ingin agar komunitas itu Di kolektif Di kolektif itu Bukan konvensional Tapi by system Tiga hari Sebelum menjelang hari Kita menyerahkan data Kepada manajemen Kita mengakomodir Korwil-korwil Distrik-distrik Secara komunitas Masing-masing Supaya meminimalisir Apa Penumpukan masa Di tempat penukaran tiket Itu intinya kan Jadi jangan sampai komunitas Bersatu dengan masyarakat umum Sehingga terjadi Hal-hal yang tidak memungkinkan Contoh Misalnya main setengah empat Tiket jam tiga belum didapat Otomatis panik semua kan Nah kita ini Ingin membuat Sistem yang mempermudah Satu memperingan pihak keamanan Kedua juga Mempercepat sistem Pendistribusian tiket Kita bukan untuk Mencari keuntungan Justru membantu Manajemen versi Bandung Dan juga pihak keamanan Dan sekali lagi Saya tegaskan Seluruh elemen Bobotoh Mendukung pihak keamanan Nggak ada yang kita Langgar kok Nggak ada yang kita Nggak setuju Kita setuju Justru dengar adanya Sistem pengamanan yang Ring satu Ring dua Dan sekian itu Itu mencegah orang-orang Yang tidak mempunyai tiket Mencegah penyusup Dan lain-lain Tapi jangan digoreng Seolah Bobotoh ini Wah Yang keributan Bobotoh tidak setuju Ini itu Jadi begini Waktu itu saya rapat Bertemu dengan Jajaran manajemen Di sana ada Pak Teddy Cahyono Ada Pak Kuswara Ada Saudara Adi Dan Saudara Rizky Di sana ada loh Di Geraha saya rapat Kita bertukar pendapat Kita menyatakan pendapat Satu sama lain Harusnya kita sering evaluasi Gitu kan Saya menyampaikan gagasan Dari teman-teman Saya sampaikan aspirasinya Kita membuat Pakta integritas Kita membuat Pernyataan Saya siap pasang badan Kalau misalnya terjadi sesuatu Siap di proses hukum Ada kok di manajemen Pernyataannya jelas Jadi jangan sampai ini Digoreng bahwa Bobotoh itu Mempersulit tiket Enggak Kalau yang tidak tahu Kan anggapnya Bobotoh itu Nahan sih Bobotoh itu Justru ingin Mempermudah segala hal Agar pertandingan Nyaman Aman Jadi jangan selalu Ada kejadian Traumatisnya Bobotoh di kaming hitam Kan Terus ini kita gak terima Terus terang aja Maunya ini gimana Pihak manajemen ini Mau duduk bersama bareng Dengan para komunitas Bobotoh Enggak Atau misalnya Mau saya diundang Saya sendirian siap berhadapan Dengan manajemen Terus terang Saya gak akan bawa masa Gak akan bawa orang-orang Hadapi aja si Pio sendirian ini Bukan saya mau cari panggung Bukan saya mau cari sensasi Enggak Yang saya bela ini Yang saya bela ini adalah Kepentingan Bobotoh Kita gak cari keuntungan disini Bagaimanapun Komunitas sporter itu Membantu perekonomian klub Tentu juga harus ada Apa Kesaling pengertian Satu sama lain Jangan disudutkan Jangan Bobotoh dianggap Apa ini Maksudnya apa Ini Terus terang Saya ingin minta penjelasan Dari manajemen Enggak Enggak pantas Apakah saya harus somasi Terkait pemberitaan ini Kita selama ini Rasional loh Surat kita tempuh Komunikasi baik Secara tempuh Jadi siapa yang mengundang Perseteruan sebenarnya Dan mohon juga Kepada pihak manajemen Berkomunikasi dengan Elemen Bobotoh itu Harus dengan yang sah juga Saya disini Menjadi Biro Hukum Berdasarkan mandat dan tugas Dari ex officio ketua umum Yaitu Pemegang mandat resmi Yaitu Kang Yudi Baduy Jadi saya Manut kepada yang Apa yang jelas Jadi kalau misalnya Pengen komunikasi Ya kesana Arahnya Biar jelas Pemahaman Jadi jangan sampai Mendengarkan salah satu pihak Jangan sampai ini Bobotoh dengan Bobotoh Dibenturkan dengan Pemberitaan seperti ini Disangkanya ngebangkang Kepada manajemen yang lain Enggak kok Kita itu sesuai Regulasi kok Kita sudah berbicara Ke asisten daerah satu Sebagai ketua Satgas Kopit Ke pihak kepolisian pun Sudah berbicara Rasional kita Kita ingin yang terbaik Di saat kita Aksi gak boleh Gitu kan Seolah dibungkam Bersuara di twitter Juga sedikit-sedikit Baper Ini supporter Bobotoh ini bukan Organisasi politik Saya insya Allah Saya ingin meminta Penjelasannya kepada Pihak manajemen Terus terang aja Ya terus Ini Kalau berkelanjutan Ini gak baik Jadi jangan dianggap Bobotoh yang mengundang Perseteruan Terima kasih telah menonton